Halo pencinta sepak bola ketemu lagi dengan kami informasi channel ya kali ini kita akan membahas pertandingan yang baru saja selesai yaitu antara Liverpool melawan Chelsea ya hasilnya ternyata imbang ya sesuai dengan prediksi bahwa skornya adalah satu sama Oke kita lihat timelinenya ya secara timeline di menit ke-22 Kei Havertz berhasil menciptak gol dari Chelsea ternyata di menit ke-45 plus 2 terjadi insiden yaitu Rizhiji melaporkan kartu merah dan di menit ke-45 plus 4 Muhammad Salah berhasil menyamakan kedudukan melalui titik penalti sehingga skor menjadi satu sama ya kondisinya tidak berubah ya sampai menit terakhir Oke kita lihat statistiknya ya Liverpool menggunakan formasi 433 sedangkan Chelsea menggunakan formasi 3421 Keesah rating tata Chelsea lebih unggul yaitu diangkat 6,75 sedangkan Liverpool diangkat 6,66 total shoot ternyata Liverpool lebih unggul itu melakukan 23 kali syuting luar biasa dan Chelsea menangkukan 6 kali syuting nah bagaimana dengan position ya ternyata Liverpool lebih unggul yaitu diangkat 65,4 sedangkan Chelsea diangkat 34,6 bagaimana dengan passing successful passing successful Liverpool juga lebih unggul yaitu diangkat 86% sedangkan Chelsea diangkat 72% ya Chelsea masih sedikit lebih unggul dalam hal tackle ya Oke kita coba lihat masuk ke dalam statistik total syutingnya dari 23 kali syuting ternyata Liverpool satu kali mengenai tiang gawang 8 kali shoot on target dan 11 kali shoot off target dan empat kali shootnya di blok ya luar biasa ya Oke lima terbesarnya ternyata semua dari pemain Liverpool ya dari pemain Liverpool ya pergi pancik di peningkat pertama Mohamed Salah di peningkat kedua dengan tiga kali syuting temannya di peningkat ketiga Diego Jota juga peningkat ketiga padahal Diego Jota ini substitut ya luar biasa ini oke oke kita masuk ke hitmap ya kalau secara hitmap memang ternyata bergerakan lebih banyak di lini penyerangannya Liverpool ya dan ini lebih cenderung di sisi kanan eh seperti memang pelan Mohamed Salah luar biasa di sini nah oke dan di sisi Chelsea pun ya memang pengerakan berada di bawah ya wajar tadi kalau Mendy menjadi pemain man of the match ya karena memang pengerakannya selalu ada di dalam kotak penaltinya Chelsea nah kita langsung masuk aja ke giveaway yang akan kami berikan nah sebelumnya kita lihat dulu ya pertanyaannya apa sih sebenarnya giveaway pada pertandingan kali ini kita lihat ya pada pertanyaan kali ini kami akan memberikan giveaway juga yaitu berupa pulsa sebesar Rp50.000 nah apa pertanyaannya pertandingan kali ini kami ingin tahu kira-kira menurut kalian siapa yang pertama kali mencetak gol apakah Chelsea ataukah Liverpool atau malah mungkin tidak tercetak gol sama sekali tapi sedikit kemungkinannya kalau menurut kami sih eh tidak akan mencetak gol karena oke nah jadinya giveaway dari kami ialah siapa yang mencetak gol lebih dulu apakah Liverpool Chelsea ataupun tidak tercetak gol sama sekali ya kalau berdasarkan statistik tadi ternyata Chelsea yang mencetak gol lebih dulu ya baik kayak Hevertz ya terlihat nih siapa-siapa aja yang berhasil mendebak dengan benar Oke Iwan otemusuh mencetak gol pertama Lukaku Chelsea unggul di babak pertama Oke kita anggapnya masuk ya karena Chelsea yang mencetak gol lebih dulu kita tidak hanya siapa sih pemainnya enggak kok oke yang kedua ialah nuriati Chelsea mencetak gol duluan yang ketiga ialah Rive Linoveli Chelsea yang mencetak gol duluan guys gini sering yang masuk ya sih menang enggak masuk kecuali sebelumnya masuk yang keempat ya yaitu John Lee Chelsea mencetak gol lebih dulu dan yang kelima yaitu Adrian Ramdan Chelsea mencetak gol lebih dulu Renato Liverpool Kimolana Liverpool hari Santiago Liverpool tidak ada gol tidak ada gol oke berarti ada lima pemenang ya siapa yang kira-kira mendapatkan kita undi dulu ya oke kita masuk ke dalam undian giveaway pertandingan Liverpool lawan Chelsea kira-kira siapa nih yang beruntung mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000 dari kami oke sudah ada Irwan otemusuh ada Nuriyati ada Rive Linoveli ada John Lee dan ada Adrian Ramdan langsung aja kita putar oke ternyata pemenangnya adalah Irwan otemusuh Oke silahkan yang mempunyai user Irwan otemusuh agar menghubungi Instagram ataupun WhatsApp kami yang bisa ada di channel ini kalian bisa lihat nah jangan lupa syaratnya ialah kalian sudah subscribe dan sudah like video kami tolong kirimi bukti ya kalau kalian adalah yang memegang user ini nantikan giveaway kami di video kami selanjutnya ingat ya tonton videonya sampai habis karena pertanyaannya bisa jadi tiap minggu berbeda dari kami oke eh terima kasih sudah menonton Maju Sepak Bela Indonesia udah keren sekarang Liga 1 udah dimulai nih adios